Oke, kita kembali lagi di bagian akhir video game Planet Jumper. Nah, di bagian ini kita akan mencoba membuild game kita sehingga bisa dijalankan di layar join. Oke, pasti yang pertama yang harus lakukan adalah make sure United Anda sudah ada modul Android SDK-nya, Android Build-nya. Kalau memang sudah ada, kalian bisa masuk ke Build Settings, File, Build Settings. Nah, pastikan di sini muncul ya, ada logo Android-nya di sini. Nah, Anda klik Android-nya di sini, kemudian nanti di bagian bawah ada tombol Switch Platform. Jadi, kalau misalkan kondisi awalnya ada di PC, artinya kita menggunakan platform DC untuk membuild game kita, maka Anda klik Android, kemudian klik tombol Switch Platform di sini. Nah, tunggu beberapa saat, beberapa menit, di mana Android akan, sorry, United akan melakukan reload aset-aset dan semua resource yang diperlukan untuk dipindah ke Android, ya. Silakan di-pause dulu videonya, Anda Switch Platform dulu, kalau sudah kita kembali lagi. Oke, baik, teman-teman. Sekarang, kita sebelum membuild and run, menjalankan, mengcompile ya, game kita, supaya bisa run ke handphone, pertama-tama kita klik player setting dulu, teman-teman, ya. Di player setting ini, kita klik bagian player, Anda bisa ganti company name, kalau mau ya di sini. Anda bisa ganti, product name, kemudian versi, lalu yang terpenting selanjutnya adalah, saya cek, bagian default orientations, ya. Di bagian default orientations, karena game kita portrait, jadi kita agak kepingin game kita ini auto-rotate, gitu ya. Gak kepingin auto-rotate, jadi kita akan memaksa game kita agar dimainkan portrait. Defaultnya adalah auto-rotations, ya. Jadi kita paksa agar gamenya dimainkan secara portrait. Nah, teman-teman, kalau sudah, semuanya sudah oke, saya tutup dulu. Sekarang saatnya kita membuild and run. Jadi Anda klik build and run. Nah, Anda diminta untuk membuat folder tempat meletakkan output dari game Anda. Jadi di sini saya bikin folder output, kemudian saya beri nama, berada jumper APK misalkan, tekan save, yes, tunggu beberapa saat. Pastikan handphone Anda sudah terkoneksi dengan laptop atau PC yang sedang dipakai sekarang ini. Kemudian pastikan developer options-nya nyala, USB debug-nya nyala, sehingga handphone Anda bisa di-install dengan game yang kita sudah build melalui Unity. Oke, tunggu beberapa saat, teman-teman. Nah, gamenya sukses ter-install di smartphone saya. Dan Anda bisa mainkan dengan menekan tombol. Ini adalah keyboard-nya, ya. Ketika kita jump sangat lambat di sini, Anda bisa selidiki sendiri. Jadi, nah, ini gamenya, dan, ya, gravitational boot-nya berjalan, dan saya coba testing game over, nih, teman-teman. Ya, game over, kita restart lagi. Nah, seperti itu gambaran dari bagaimana caranya kita mem-build project kita, sehingga running di Android. Cara yang sama bisa Anda pelajari juga di slide untuk mem-build di platform iOS, teman-teman, ya. Oke, semoga bermanfaat materi hari minggu ini, dan kita jumpa lagi dengan materi yang baru minggu depan. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.